Sidang kasus pencabulan Santri Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang dengan terdakwa Muhammad Subki asal Sani atau Mas Beki kembali digelar di Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam sidang terdakwa Mas Beki dituntut 16 tahun penjara. Senin pagi sidang pembacaan tuntutan kasus pencabulan dengan terdakwa Muhammad Subki asal Sani atau Mas Beki digelar. Sidang yang dilakukan secara tertutup di ruang cakra Pengadilan Negeri Surabaya ini memakan waktu sekitar 1 jam. Pada sidang ini, atas perbuatan pencabulan, Jaksa menuntut Beki selama 16 tahun penjara. Jaksa penuntut umum yakini dari hasil persidangan selama ini tidak ada hal yang meringankan perbuatan terdakwa. Pasal 285, jumto pasal 65 S1 KUHP. Nah, di situ kami mengupayakan untuk menuntut dengan ancaman maksimal. Karena pasal 285 KUHP ini adalah 12 tahun, maka ditambah 1 ter 3 dari pasal 65 sehingga totalnya menjadi 16 tahun. Itu yang kami ajukan. Dan dalam persidangan, teman-teman sudah membuktikan bahwa tidak ada hal yang meringankan pada saat proses awal pemisahan terdakwa dan juga terkait dengan dari saksi-saksi yang kami peroleh ataupun kebuktian alat surat ataupun keterangan ahli yang lainnya. Semua sudah dibuktikan oleh tim penuntut umum. Sementara itu, kuasa hukum MSAT menilai tuntutan jaksa tidak wajar. Kini, tim kuasa hukum tengah mempersiapkan langkah pembelaan pada agenda sidang berikutnya. Pembelaan kami sederhana, yaitu apa yang menjadi fakta sidang. Fakta sidang saja, karena memang mengukur kebenaran, keadilan, benar tidaknya peristiwa itu kan di fakta sidang, bukan di tempat lain. Kalau di tempat lain, untuk apa gitu loh. Ini satu orang yang mengaku korban loh. Satu orang yang mengaku korban dengan tuntutan sebesar dan setinggi itu. Rencananya pekan depan sidang kasus pencambulan atas terdakwa Mas Beki akan kembali digelar dengan agenda pembelaan atau Pledoy. Kek Larissa, Agadipa, Surabaya, Jawa Timur.